selamat menikmati masuk di pembelajaran 1 nah sekarang sebelum kalian menyimak video dari bunda pastikan sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah sholat duha dan tentunya kalian juga sudah menyiapkan buku petik, buku catatan dan buku tugasnya simak video bunda baik-baik ya mari kita belajar bersama bersama bunda yumi coba sekarang simak cerita Udin dan Badu yaitu dengan judul membuang sampah di tempat sampah Udin selalu menjaga kebersihan sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah sebaliknya Badu tidak menjaga kebersihan rumah Badu membuang sampah ke dalam kot buang saja sampahmu ke dalam kot dekat rumah ajak Badu kepada Udin tidak mau ah nanti air kot-kot menjadi tergenang dan bau jawab Udin Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik ia minta maaf kepada Udin Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan nah coba pada cerita ini cerita sedikit ini ya apakah kalian menemukan kalimat penolakan nah disini ada kalimat penolakan yang di ucapkan oleh Udin ya Udin Badu mengajak Udin untuk membuang sampah ke dalam kot dekat rumah tetapi Udin tidak mau karena nanti air kotnya menjadi terkenang dan bau hayu ada yang penasaran disini apa itu kalimat penolakan nah kalimat penolakan adalah kalimat yang di ucapkan untuk menolak sesuatu penolakan itu biasanya berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang seperti jawabannya Udin tadi yang diajak Badu untuk membuang sampah ke dalam kot nah kalimat penolakan hendaknya di ucapkan dengan santun ya tidak boleh marah-marah atau tidak sopan penolakan ditandai dengan kata maaf dan tidak dan jika menulis kalimat penolakan itu di akhiri dengan tanda titik kemarin kalimat ajakan dan kalimat perintah di akhiri dengan tanda seru sedangkan kalimat penolakan di akhiri dengan tanda titik coba perhatikan percakapan antara Daddy dan Jonas nah Daddy nanti sore kita belajar bersama di rumahmu ya lalu Daddy menjawab pertanyaan dari Jonas maaf maaf Jonas nanti sore aku ada acara dengan orang tua jadi aku tidak bisa belajar bersama dulu lalu Jonas menjawab baiklah tidak apa-apa Daddy nah kalimat yang diucapkan oleh Daddy untuk Jonas itu sopan karena ada kata maaf kalimat penolakannya yaitu maaf Jonas nanti sore aku ada acara dengan orang tua jadi aku tidak bisa belajar bersama dulu nah seperti itu anak-anak jika kalian menolak ajakan teman jika tidak mau hendaknya tidak boleh marah-marah harus dengan santun dan sopan awalilah dengan kata maaf atau terima kasih seperti yang dilakukan Daddy kepada Jonas menyebutkan jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan nah ayo disini siapa yang suka membuat hiasan mumpung di rumah kalian bisa membuat hiasan ini untuk mengobati rasa jenung kalian di rumah nah ada bahan alam dapat digunakan sebagai bahan pembuat hiasan nah hiasan itu yang dibuat biasanya dalam bentuk kolase atau mozaik coba perhatikan bahan alam itu ada biji jagung ada biji kacang hijau ada biji kacang merah padi juga bisa nah kalian bisa mencobanya di rumah sekarang apakah kalian tahu apa ya hiasan berupa kolase atau mozaik itu nah coba perhatikan pada gambar ini ada gambar burung dan gambar buah mangga coba perhatikan itu menggunakan biji apa ya pada gambar burung menggunakan biji jagung biji kacang hijau dan padi sedangkan pada buah mangga ada biji jagung dan biji kacang hijau nah itu disebut kolase kolase adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar kolase bahan dasar bermacam-macam itu berupa biji-bijian bisa kalian coba di rumah ya jika kolase biasanya itu coba dilihat gambarnya jadinya agak rendang ya kalau menggunakan biji-bijian nah sekarang apa perbedaannya dengan mozaik ini dia gambar contoh mozaik mozaik itu apa mozaik itu pembuatan karya seni rupa dua atau tiga dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar nah disini ada contoh berupa kalian bisa membuat karya seni mozaik dengan berupa potongan kertas lalu ada potongan kertas yang berwarna warni itu atau kertas origami atau berupa material atau dari keramik sisa-sisa nah coba dilihat nah hasil karyanya itu lebih rapi ya lebih rapat ya lebih bagus mozaik daripada kolase dan tentunya tekniknya juga rumit ya bisa kalian coba di rumah itulah perbedaan kolase dan mozaik indah yang mana mozaik apa kolase jika kolase menggunakan bahan alam jika mozaik menggunakan material atau kepingan kepingan yang bisa disusun dibentuk menjadi suatu gambar nah di subtematika kemarin kalian belajar juga menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan nah disini kalian juga tetap sama yang belum faham ya tentang selisih selisih itu pengurangan coba perhatikan contoh berikut berapa jumlah dan sel bilangan 534 dan 249 ingat ada yang ditanyakan ada dua jumlah dan selisih berarti jumlah dan pengurangan bagaimana penyelesaiannya yang pertama susunlah bilangan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan ke bawah sesuai nilai tempatnya dan di subtema 1 sudah mengetahui nilai tempat ya ada ratusan ada puluhan dan ada satuan nah yang pertama sendiri yaitu ratusan yang di tengah puluhan dan yang terakhir adalah satuan sekarang coba kalian lihat di poin A ada penjumlahan bilangan nah disitu bunda sudah menulis ada 534 ditambah 249 bunda kemarin waktu video call bersama kalian sudah memberikan arahan bahwa jika kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan bilangan dimulai dari belakang terlebih dahulu atau di satuannya coba perhatikan jumlahkan satuan 4 dan 9 nah 4 di dana 9 sama dengan 13 kita tulis yang akan belakang satuan 3 lalu satunya kita simpan ya simpannya dimana simpan di tempat puluhan lalu jumlahkan puluhannya tadi ada 3 ditambah 4 sama dengan 7 tadi disimpan 1 kita jumlakan juga jadi 3 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 8 lalu yang terakhir jumlahkan ratusannya 5 ditambah 2 berapa 7 jadi penjumlahan bilangan antara 534 dan 249 adalah 783 nah sekarang poin yang paling penting yaitu yang B pengurangan bilangan atau selisih diingat ya anak-anak selisih itu adalah pengurangan tadi ada bilangan 534 dan 249 di subtema 3 kemarin bunda sudah mengajari kalian tentang pengurangan bilangan dan pinjam meminjam ya nah sekarang kita kupas lagi tetap sama kalian menghitung dari belakang dulu atau dari satuan coba perhatikan kurangkan satuannya dulu 4 dikurangi 9 bisa apa tidak tidak bisa kenapa karena lebih besar yang dikurangi ya 4 dikurangi 9 tidak bisa contoh kalian punya permain 5 permain 5 lalu diminta sama adiknya 7 yang 2 dapat dari mana nah itu contohnya kalian tidak bisa mengasihkan ke adiknya kenapa karena kurang 2 lah kurang 2 itu kita pinjam pinjam ke siapa kita pinjam ke mama seperti itu contohnya nah jadi dikurangi 9 tidak bisa maka kita pinjam 1 pinjam tidak perlu banyak pinjam 1 saja kita pinjam 1 yaitu puluhan nah karena kita pinjam 1 di angka puluhan maka menjadi 14 ya 14 dikurangnya 9 berapa 5 kita coret kalau kita meminjam jangan lupa kita coret agar kita tahu kalau kita itu meminjam nah setelah itu kita masuk ke puluhan tadi ada angka 3 ya angka 3 itu dipinjam 1 nah ketika kita pinjam 1 tinggal 2 nah apakah 2 dikurangi 4 itu bisa tidak bisa maka kita pinjam ke depannya lagi kita pinjam ke ratusan nah kita pinjam 1 jadi menjadi angka 12 jadi 12 dikurangi 4 sama dengan 8 nah sekarang kita hitung bagian ratusan tadi dipinjam 1 sama puluhan awalnya nilainya 5 dipinjam 1 menjadi M 4 lalu sisa 400an kita kurangkan 4 dikurangi 2 sama dengan 2 jadi 534 dikurangi 249 sama dengan 285 jadi anak-anak jumlahnya tadi penjumlahan bilangan tadi adalah 783 dan selisihnya atau pengurangannya adalah 285 coba kalian berlatih lagi di rumah tentang pengurangan ya nah tugas dari bunda hari ini adalah kalian kerjakan bupeti di halaman 77 sama 78 untuk nomor 1 bagian A nomor 2 bagian D nomor 3 bagian B nomor 4 bagian B dan C dan nomor 6 bagian B jangan lupa dikerjakan di buku-buku paketnya saja ditulis dengan rapi dan ingat untuk nomor 6 itu kan soal cerita kalian harus menggunakan cara tulis di sampingnya situ ya jangan lupa digumpulkan di google kelas rumput kurang lebihnya bunda mohon maaf ya anak-anak sampai ketemu di pembelajaran 2 dan 3 besok selamat pengerjakan jangan lupa absen ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh